Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di paroket Santo Yesa Medari dan di stasi Santo Masyekan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat semangat selalu, Tuhan memberkati mari lah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021 bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Matias Rasul bersama dengan gereja pula kita melaksanakan Novena Roh Kudus hari pertama kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Pengasih, Pemegang Nasib kami Santo Matias telah kau tambahkan pada kelompok ke-12 Rasulmu semoga berkat doa dan ajarannya kami selalu merasa gembira karena kau panggil dan kau masukkan ke dalam kelompok pilihanmu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin para sahabat Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17 pada perjemuan malam terakhir Yesus bersabda kepada murid-muridnya seperti Bapak telah mengasih aku, demikianlah juga aku telah mengasih kamu tinggallah di dalam kasihku itu jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasih seperti aku telah mengasih kamu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu aku tidak lagi menyebut kamu hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuanya tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitakan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu inilah perintahku kepadamu kasihlah seorang akan yang lain demikianlah injil Tuhan kita terpujilah Kristus saudara-saudari para sahabat Yesus terkasih Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya untuk saling mengasih satu sama lain sama seperti Tuhan Yesus mengasih para muridnya Tuhan Yesus mengatakan itu juga karena Tuhan telah dikasih oleh Bapaknya sendiri maka kasih itu akhirnya dicurahkan satu sama lain yang membawa sukacita berlimpah kita juga di dalam hidup ini dituntun untuk memiliki kasih karena hidup kita bisa bahagia bisa memiliki sukacita mengalami keselamatan itu karena kasih dan itu pula yang diwartakan oleh Tuhan Yesus supaya dengan memiliki kasih kita boleh menghasilkan buah berlimpah dan buahnya itu tetap sehingga bermakna bagi sesama demi keselamatan sesama pula kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus ketika kita tinggal di dalam kasihnya dan ketika kita tinggal di dalam kasihnya kita tidak lagi disebut hamba tetapi kita adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus karena kasihlah yang menjadikan kita bersahabat satu sama lain setara tidak lagi ada derajat jenjang sehingga keadilan yang dijunjung tinggi cinta kasih perhatian kepedulian dan yang membawa keselamatan itulah perintah Tuhan Yesus sehingga ketika para murid kehilangan satu orang anggota yakni Judas mereka memohon kepada Tuhan diberikan lagi murid untuk menerima kasih Tuhan dan mewartakan kasih Tuhan itu yang akhirnya jatuh pilihan kepada Santo Matias saudara-saudariku sekarang kita juga dituntun diajak dipanggil Tuhan Yesus tadi mengatakan bukan kita yang memilihnya tetapi dialah yang memilih kita semoga kita yang telah dipilih Tuhan senantiasia hidup di dalam kasih Tuhan yang menghasilkan buah berlimpah kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang setelah Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama Ruhmu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk selalu tinggal di dalam kasih Kristus senantiasa dibimbing dilindungi diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih